Halo Halo hari ini kita sudah ramakan paket CCTV outdoor es Oke kita akan buka paket ini kita lihat apa saja di dalam paket atau box ya seperti ini ini di sepertinya merek ESX ini kita buka paketnya dulu akan buka paketnya dalam paket ini bisa kita lihat kita mendapatkan buku manual book petunjuknya petunjuk buku padam mana ini CCTV nya kenapa kan sebelumnya ini ini sini model besar lalu kita mendapatkan bracketnya baut dan bracket berikutnya dan kita juga mendapatkan apa namanya adaptornya juga ini antenanya seperti ini bisa dipakai dan ini adaptornya ini adaptornya dia ada seperti kotak sini ya penyaring arus dari stok kontak ke arus ini stok kontaknya nih harusnya lebih 2 Ampere dan ini untuk menghidupkannya kita colok ke bagian ini sini ada kabel kabel ini putih ini kita colok aja kabelnya ini adaptornya kita akan coba hidupkan cd-nya hubungkan dulu adaptornya ke cd-nya lalu kita coba nyalakan cd-nya kalau kita coba hidupkan cd-nya lalu kita coba hidupkan cd-nya lalu ini tadi ya kita pertama hidup cd-nya akan menghidupkan lampunya dulu ya bahwa tanda-nya cd-nya sudah on setelah itu dia akan mati otomatis dan dia kita ketika menyala setelah itu dia akan meluarkan suara suara ya tip 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 menandakan bawahnya cd-nya juga tip dan bisa dikoneksikan ke aplikasinya untuk selanjutnya kita akan menghidupkan menghidupkan cd-nya dengan menggunakan aplikasi cd-nya 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 kita buka aplikasinya sc-cloud lalu ini bisa daftar mengalami nomor HP email kita daftar saja pakai email email yang sesuai daringnya kita koneksikan email HP kita ke aplikasi cd-nya 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 ini keamanan gmail lalu kita buka ke gmailnya mengkonfirmasikan bahwasannya itu kita yang melodin gmail tersebut kita memakai gmail tersebut kita akan koneksikan atau konfirmasi ke gmailnya kita buka gmailnya dulu kita konfirmasi bahwa kita yang melodin ini keluar angka empat dah verifikasikan ke gmail oke kita buka Gmail kita verifikasikan sini akan keluar ya itu saya yang login kita konfirmasikan jentang yaitu saya lalu takkan otomatis terlogin Hai setelah itu setelah tuh kita klik tombol empat dari sana keluar merupakan tapi nomor empat ini keamanan Google lah jika sudah disinkron HP Oke ini cara keamanan Google ya Oke sudah kita verifikasikan lalu kita lanjut saja langsung masuk ke aplikasinya otomatis masuk ke aplikasinya seperti ini Oke setelah itu kita menambahkan kamera kita tambahkan kamera kita tambahkan kamera kita tambahkan kamera saat aplikasi diizinkan Oke kita scan barcode yang lihat diada di badan kamera ini lalu kita tambahkan kemudian kita koneksikan TV dengan jaringan atau WiFi hotspot saya pakai hotspot HP ini kita koneksikan ke jaringan WiFi setelah terkoneksi setelah terkoneksi seperti ini kita pilih koneksikan CCTV ya kianekode WiFi CCTV yang IP S4C144 15181 ya yang ini ya yang itu WiFi remote-nya CCTV ya kita harus koneksikan yang itu yang IP IP S4C144 15182 ya untuk mengoneksikan WiFi-nya lalu setelah terus hubung kita kembali lagi dan kita remote view-nya saat kita remote kita harus mengkoneksikan jaringan sendiri ya tidak usah menggunakan jaringan WiFi dikarenakan kita harus menggunakan jaringan karena ini terhubung dengan jaringan kamera jadi kita harus putuskan jaringan kamera dan menghubungkan dengan jaringan internet HP sendiri dengan Android ya dan setelah itu kita remote dengan menggunakan konfirmasi saya isi password lalu kita tunggu sampai 100% setelah 100% kita ketik lanjut dan kita isi nama rumnya oke ini saya isi nama toko kata sandinya bebas buat apa saja bebas terserah kawan-kawan ya oke konfirmasi jaringan sukses kita lanjut oke selesai oke sini kita sudah terhubung dengan CCTV ya ini perangkatnya baru terhubung ini untuk pengaturan awalnya seperti ini ya volume panggilan perangkat rotasi kembar 180 derajat volume kita buat 100% oke ini setelah sudah terhubung setelah bisa naik dan turun kiri dan kanan ya seperti ini bisa kiri dan kanan atas bawah dan bisa melakukan panggilan kita bisa berbicara dengan CCTV ini jarak jauh dia akan mengeluarkan suara di CCTV ini terdapat mic dan lose-lose speaker ya bisa menimbulkan suara kita dari jarak jauh seperti ini saya coba nih audionya disini kita tahan saja ya tahan saja kita bicara tahan dan lakukan pembicaraan oke sekian cara instalasi atau unboxing CCTV eh